Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali dengan saya Pak Muslih untuk pembelajaran matematika kali ini kita akan belajar tentang hitungan campuran bilangan pecahan jadi dalam hitungan campuran berlangan pecahan itu syaratnya itu berlaku kurung kabataku kita lihat ya sekarang menentukan operasi hitung penyungan dan pengurangan bilangan cacah untuk hitungan campuran bilangan cacah ini kita lihat dulu syaratnya nah jika ada operasi tanda hitung itu dikerjakan lebih dahulu jika hanya terdapat penyungan dan pengurangan maka mengerjakannya urut dari depan jadi di jumlah dulu baru dikurangi nah biasanya anak-anak mengerjakan dengan teknik bersusun tetapi harus diingat jika dalam menjumlah itu ada teknik menyimpan dan jika dalam mengurangi itu ada teknik mengurang jadi jangan sampai lupa biar anak-anak itu mengerjakannya dengan benar kita lihat soal yang pertama ini ada soal penjumlahan dan pengurangan kita lihat sekarang mengerjakannya ini secara berurutan di jumlah dulu baru dikurangi jadi seperti ini kita lihat dulu ini di jumlah dulu 2016 ditambah 1985 baru dikurangi 1989 nah hasilnya seperti ini 2016 ditambah 1985 ini hasilnya 4001 baru dikurangi 1989 nah ini hasilnya 2012 kemudian soal berikutnya soalnya seperti ini kita lihat dulu nah masih sama ada penjumlahan ada pengurangan jadi ini di jumlah dulu baru dikurangi seperti ini jumlah dulu baru dikurangi nah ini hasilnya 795 dikurangi 598 ini seperti ini hasilnya adalah 197 soal yang ketiga kita lihat soalnya ini 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 ada soal pengurangan penjumlahan dan pengurangan dalam kurung nah kalau soal seperti ini seperti tadi saya katakan dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu nah seperti ini ini dikerjakan lebih dahulu kemudian tuliskan kalimat matematika berikutnya nah baru yang ini kemudian kalimat matematikanya jadi seperti ini nah ini tadi hasilnya 1084 baru yang ini diturunkan ini operasi hitungnya diturunkan angkanya diturunkan lagi menjadi kalimat matematika seperti ini kemudian setelah itu kita lihat ini pengurangan ini penjumlahan nah jadi setelah itu baru dikurangi dulu baru ditambah seperti ini dikurangi dulu baru ditambah seperti ini nah ini tadi dikurangi hasilnya 1490 baru ditambah 1084 hasilnya 2574 kemudian soal yang keempat kita lihat soalnya nah seperti ini ada tanda dalam kurung ini penjumlahan kemudian ini pengurangan nah cara kerjanya seperti tadi yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu seperti ini ini dikerjakan dulu dalam kurung kemudian kalimat matematikanya menjadi seperti ini ini tadi hasilnya yang dalam kurung 602 kemudian kalimat matematika yang kedua menjadi 920 dikurangi 602 hasilnya adalah 318 jadi 318 kemudian soal yang kelima soalnya seperti ini nah ini ada soal perkalian dan pembagian ini sama-sama kuat maka kerjanya adalah berurutan dikalikan dulu baru dibagi nah seperti ini dikalikan dulu baru dibagi nah ini hasilnya seperti ini 125 x 45 itu hasilnya 5625 baru dibagi 15 setiapnya adalah 375 kemudian cara yang kedua seperti ini ya 22 soalnya kemudian dibuat bentuk per jadi dijadikan seperti ini 125 x 45 per 15 kenapa per karena bagi ini bisa diartikan per nah ini tujuannya untuk apa ini untuk menyederhanakan angkanya biar menjadi lebih kecil kemudian ini nanti sama-sama dibagi 15 kemudian sama-sama dibagi 15 ini bagi 15 adalah 1 yang ini bagi 15 adalah 3 kemudian menjadi 125 x 3 3 375 jadi hasilnya dengan atas dengan yang di bawah ini adalah hasilnya sudah sama kemudian soal yang ke-6 perhatikan dulu soalnya nah seperti ini ada pembagian ada perkalian dalam kurung sekali lagi kalau ada soal itu ada tanda dalam kurung itu selalu dikerjakan terlebih dahulu jadi ini yang dikerjakan adalah perkalian dulu ini dikerjakan dulu yang ini kemudian dituliskan seperti ini nah ini tadi yang perkalian dalam kurung hasilnya 648 maka menjadi 9720 dibagi 648 maka hasilnya adalah kita lihat jawabannya 15 maka soal yang ke-7 kita lihat soalnya 1500 dibagi 30 kali 24 nah perhatikan ini operasi hitungnya ada pembagian ada berkalian sekali lagi ini sama-sama kuat mengejakannya berurutan jadi dibagi dulu baru dikalikan ini hasilnya jadi 1500 dibagi 30 itu 50 baru dikalikan 24 maka hasilnya adalah 1200 200 kemudian soal yang ke-8 perhatikan dulu soalnya nah seperti ini ini agak komplek ini ada operasi hitung perkalian ada pengurangan ada pembagian nah kalau ada soal seperti ini kita lihat dulu urutannya jadi kabataku nah ini kali bagi ini yang perkalian dan pembagian ini dikerjakan terlebih dahulu jadi seperti ini perkalian kerjakan dulu kemudian pembagian kerjakan dulu baru nanti dikurangkan seperti ini jadi 140 dikali 25 itu 3500 kemudian 4200 dibagi 70 itu 60 baru dikurangkan nah seperti ini baru dikurangi jadi hasilnya adalah 3440 maaf yang ini salah ya yang ini yang benar 3440 kemudian soal yang ke 9 nah soalnya seperti ini 1750 ditambah 450 dibagi 9 dikurangi 600 kita lihat dulu operasi hitungnya ini ada penjumlahan ini ada pembagian ini ada pengurangan nah kalau soal seperti ini tolong perhatikan dulu aturannya kita lihat mana yang paling kuat yang paling kuat adalah ini ya yang paling kuat adalah ini pembagian maka pembagian kerjakan lebih dahulu seperti ini dikerjakan dulu pembagiannya kemudian tuliskan kalimat matematika yang kedua nah tadi dikerjakan dulu ini hasilnya 50 jadi kalimat matematikanya menjadi 1750 ditambah 50 dikurangi 600 nah kalau setelah seperti ini kita lihat dulu ini menjadi penjumlahan ini pengurangan maka dijumlah dulu baru dikurangi maka akhirnya adalah 1800 dikurangi 1200 kemudian soal yang ke-10 nah ini soalnya ini lebih komplek lagi ada pembagian ada penyumlahan dalam kurung ada penyumlahan ada perkalian nah mana yang dikerjakan lebih dahulu sekali lagi kurung kurung kabataku jadi yang tanda kurung ya tanda dalam kurung ini selalu dikerjakan terlebih dahulu nah ini kerjakan dulu tanda dalam kurung kemudian baru perkaliannya kita lihat dulu kalimat matematikanya nah jadi seperti ini tadi yang dalam kurung ini 30 tambah 20 ini 50 kemudian yang perkalian yang perkalian 15 x 25 ini hasilnya 375 nah maka kalimat matematikanya menjadi 4500 dibagi 50 ditambah 375 maka setelah ini kita lihat dulu operasi hitung yang kedua ini menjadi pembagian ini menjadi penjumlahan maka dibagi dulu baru jadi jumlah seperti ini nah ini menjadi 4500 dibagi 50 ini 90 baru ditambah 375 65 soal yang 11 3600 3600 dibagi 90 ditambah 115 x 30 dikurangi 700 dibagi 35 nah kalau mengajakkan soal yang kompleks seperti ini kita lihat dulu operasi hitungnya ini ada pembagian ini ada penjumlahan ini ada perkalian ada pengurangan ada pembagian maka yang dikerjakan adalah yang pembagian dulu perkalian dan pembagian lagi jadi sekali lagi kali bagi itu lebih dulu daripada tambah kurang ini dikerjakan dulu ini juga dikerjakan dulu yang ini juga dikerjakan dulu maka menjadi kalimat matematika kedua 3600 dibagi 90 itu 40 kemudian ini operasi hitungnya diturunkan disini kemudian 115 x 30 itu 3450 tuliskan disini kemudian operasi hitungnya yang ini diturunkan lagi kesini kemudian 700 dibagi 35 itu tadi 20 nah ini kalimat matematika yang kedua setelah itu baru di jumlah dulu yang ini baru dikurangi maka hasilnya adalah 3490 dikurangi 20 3470 kemudian soal cerita perhatikan soal cerita berikut lina memiliki pita 420 cm diberikan kepada adiknya 360 cm lalu diberikan ibu 180 cm berapakah panjang pita lina sekarang nah kalau soal seperti ini kita perhatikan dulu kita tulis kalimat matematikanya nah mula-mula 420 cm kemudian diberikan ini artinya dikurangi jadi dikurangi 360 cm kemudian diberikan ini artinya ditambah 180 cm nah kalau sudah seperti ini maka mejakannya adalah dikurangi dulu baru ditambah jadi ini dikurangi hasilnya 60 ditambah 180 jawabnya adalah 240 jadi panjang pita lina sekarang adalah 240 cm jadi sekali lagi anak-anak kalau dalam soal cerita seperti ini jadi mengejakannya yang runtut ya yang pertama kalian tuliskan kalimat matematikanya seperti ini kemudian yang terakhir dengan kata jadi kesimpulannya jadi usahakan menulisnya runtut seperti ini ini perutang mengejakan soal cerita yang baik dan benar kemudian soal berikutnya soal yang kedua setiap kardus berisi 75 buah akan dibagikan kepada 25 orang jika ada 6 kardus berapa banyak jeruk yang diterima setiap orang jadi 1 kardus jeruk ini isinya 75 padahal ada sekarang ada 6 kardus maka kalimat matematikanya menjadi seperti ini 6 kali 75 dibagi 25 dikalikan dulu baru dibagi jadi ini 6 kali 75 itu 450 baru dibagi 25 maka hasilnya adalah 18 jadi setiap orang menerima 18 buah jeruk kemudian soal yang ketiga nah seperti ini Pak Moreno memiliki 2 petak sawah sawah yang pertama panen 1200 kg padi sawah yang kedua panen 700 kg padi lalu dijual 1160 kg padi berapakah sisanya kita lihat dulu kalimat matematikanya nah jadi mula-mula itu 1200 sawah yang pertama ditambah sawah yang kedua 700 kemudian dijual artinya dikurang dikurangi 1160 nah mengejakannya adalah di jumlah dulu baru dikurangi jadi seperti ini 1200 ditambah 700 1900 baru dikurangi 1160 hasilnya 740 jadi sisanya adalah 740 kg padi kemudian soal yang keempat Pak Tegar membeli 12 karung beras setiap karung berisi 20 kg beras beras tersebut akan dikemas ke dalam 40 kantong jika setiap kilo harganya 7500 berapakah harga setiap kantongnya tuliskan dulu kalimat matematikanya nah tadi pertama adalah 12 karung isinya 20 berarti dikalikan 20 akan dibagi ke dalam 40 kantong maka dibagi 40 padahal ditanyakan harga setiap kantong yang sekilonya 7500 maka digambikan 7500 ini kalimat matematikanya nah setelah ini maka mengejakannya adalah dikali dulu baru dibagi kemudian baru digambikan lagi nah seperti ini ini 12 kali 20 ini adalah 240 dibagi 40 ini 6 ya ini maaf ini bukan 60 tapi 6 6 kali 7500 ini jawabnya adalah 45 ribu jadi setiap orang maaf jadi setiap kantong bukan setiap orang jadi setiap kantong harganya 45 ribu rupiah kemudian soal yang terakhir seperti ini kita lihat soalnya pak rangga memanen 30 keranjang mangga setiap keranjang berisi 20 2 sebanyak 18 keranjang telah dijual sisanya dibagikan kepada 40 tetangga berapakah yang diterima setiap tetangganya maka kalimat matematikanya menjadi seperti ini nah pertama punya 30 keranjang isinya 20 maka dikalikan 20 kemudian eh dijual ini berarti dikurangi 18 kali 20 maka ini dibuat bentuk dalam kurung dulu ya dibuat bentuk dalam kurung kemudian baru dibagi 40 nah setelah itu tentunya yang dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu ini dikerjakan dulu dikerjakan dulu nah jadi seperti ini 30 kali 20 itu 600 baru dikurangi ini 360 baru dibagi 40 dalam kurung menjaga dulu ini 240 dibagi 40 hasilnya adalah 6 jadi setiap tetangga menerima 6 buah mangga nah demikian anak-anak cara mengejarkan operasi hitung campuran bilangan jajah sekali lagi kita tanamkan bahwa dalam operasi hitung campuran itu berlaku kurung kabataku jadi kalau ada soal ada tanda kurung itu selalu dikerjakan terlebih dahulu kemudian baru kali bagi tambah kurang jika soal itu hanya memuat penyumlahan dan pengurangan maka berurutan di jumlah dulu baru dikurangi jika soal itu hanya memuat perkalian dan pembagian maka juga berurutan dikali dulu baru dibagikan sebaliknya intinya jangan sampai lupa kurung kabataku tanda kurung lebih dahulu daripada kali bagi daripada tambah kurang kalau zaman dahulu itu dikenal juga dengan kurung pipolondo kurung dikerjakan dulu baru pengorolansudo nah demikian pembelajaran pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan jika ada kesalahan mohonku maafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bergadu 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 bergadu